Sampah biasanya hanya dibuang begitu saja dan hanya akan mencemari lingkungan sekitar. Namun di tangan Ida Rosita, warga kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, sampah plastik justru jadi sumber pendapatan yang menghasilkan jutaan rupiah. Berawal dari rasa prihatin melihat pencemaran lingkungan yang terjadi, ibu dua anak tersebut kemudian memutuskan untuk ikut mendaur ulang sampah. Berbekal kemampuan jahit yang dimilikinya, perempuan 37 tahun itu lantas mulai mengolah sampah plastik menjadi tas dan dompet. Untuk membuat tas dan dompet dari plastik bungkus kopi atau sabun cuci ini, diperlukan ketelatenan dan ketelitian yang ekstra. Pembelian jenis plastik dan proses pelipatan menjadi hal terpenting agar menghasilkan pola tas dan dompet yang cantik. Tidak hanya itu, proses pencucian bungkus plastik juga harus dipastikan bersih. Hal itu wajib dilakukan demi menjamin faktor kesehatan dan kenyamanan saat tas atau dompet dikenakan oleh pelanggan. Cacian dan penolakan sempat diterima Ida Rosita saat pertama kali mengenalkan produknya kepada warga sekitar. Namun kini, setelah tiga tahun berjalan, usaha daur ulang sampah tersebut sudah bisa menembus pasar luar negeri. Rata-rata dalam satu bulan tidak kurang dari seratus tas dan dompet ludus terjual. Pendapatan yang didapatkan juga mencapai jutaan rupiah setiap bulannya. Jadi kepikiran ingin membuat sebuah kerajinan yang bisa menghasilkan uang dan mengurangi limbah di sekitar lingkungan. Dari situ tercetus awalnya ingin membuat dompet. Lalu mencoba membuat dompet yang masih abstrak itu. Belum kepikiran untuk membuat yang motif. Tapi dari situ lama-lama muncul juga ide membuat motif untuk membuat dompet. Terus membuat tas. Akhirnya juga membuat tas yang besar juga. Harga jual tas dan dompet dari sampah plastik ini juga bervariasi. Mulai dari Rp30.000 hingga Rp150.000 tergantung ukuran dan kerumitan. Selain menghasilkan pendapatan jutaan rupiah, produksi tas dan dompet dari sampah plastik ini juga berkontribusi ikut mencegah pencemaran lingkungan. Terima kasih telah menonton!